Hai Oke kembali lagi dengan setel di sini ya kali ini mungkin saya akan membahas karakter-karakter yang ada di Apex Legends Mobile yang mana mungkin di sini cukup berguna ada karakter-karakter ini yang bisa menjadi support untuk tim bisa menjadi juga untuk support diri sendiri yang mungkin di sini saya akan membahas karakter-karakter di Apex Legends Mobile yang mungkin setelah di sini memainkan Apex Legends versi PC ya mungkin di sini saya akan langsung lanjut saja yang dimana mungkin di sini adalah karakter pertama yang dimana namanya ini adalah bloodhound bloodhound ini adalah karakter tipe scanner yang mana mungkin di peskandar itu bisa dibilang dia tuh karakter yang bisa melihat musuh atau meskipun musuh atau mensken area zona tertentu yang mana kita bisa tahu di dalam Apex Legends bisa memasukkan zona untuk next ring berikutnya jadi kita bisa prepare untuk di ring berikutnya seperti itu mungkin kita akan langsung lanjut ke skill-skillnya disini ada tiga skill yaitu pertama skill pasif dan kedua itu skill aktif dan yang ketiga ada skill aktif yang dimana ketiga itu adalah skill ultimate nya mungkin disini akan menjalankan skill aktif skill pasifnya dulu ya mohon maaf skill pasifnya dulu ini dimana skill pasifnya ini adalah bloodhound ini bisa mendeteksi atau bisa melihat musuh yang bisa dibilang yang dia kabur ya kita tahu musuh di Apex Legends pas bakal kabur dah di sini bloodhound bermain penting untuk bisa mengejar musuh yang kabur yang mana bisa dibilang kalau musuh itu kabur bloodhound bisa melihat dan bisa mendeteksi musuh itu kabur ke arah mana jadi kalian bisa bersupport tim untuk mengejar musuh tersebut dan juga disini bloodhound memiliki skill yaitu yang bisa dibilang skill bisa tembus pandang yang bisa dibilang skill tembus pandang ini kita bisa scan musuh yang ada di area tertentu tetapi scan yaitu berbentuknya yaitu persegi ya bukan persisi segitiga yang dibisa dibilang kerucut layak kerucut kita bisa scan kerucut seperti ini takkan scan coba musuh ada di kiri dan di kanan tentu bisa terlihat musuh dari kiri dan kanan dan jedanya 21 detik ini cukup berguna sekali jika musuh ada bersemuji dibalik temuk atau di rumah seperti itu untuk ultimate nya disini ini ultimate nya ini bloodhound bisa mengerahkan semua kecepatannya bisa mempertajam instingnya dan juga bisa mempercepat untuk skennya seperti itu yang tadinya 21 detik bisa berkurang akan coba untuk ultimatenya bloodhound nah calling upon nature setiap untuk ultinya bloodhound kita akan coba kita scan dia menjadi cooldownnya menjadi enam detik jadi kita bisa mengejar musuh dan juga dia bisa mempercepat melihat dirinya sendiri untuk dan mempertajam seperti apa untuk daya berburunya seperti itu kita bisa melihat musuh dari asap juga mungkin kalau untuk counter Bangalore Bangalore jika mengeluarkan asap saat bloodhound mengeluarkan ulti dia itu bakal terlihat oleh bloodhound di dalam asap seperti itu ya mungkin yang saya terjelaskan tadi scan yaitu berbentuk segitiga bagaimana jika ada orang di belakang yang tidak bisa ter-scan contohnya seperti ini kita akan coba scan ke depan jika ada musuh di depan jika akan ter-scan nya ke depan jika yang di belakangnya tidak akan bisa ter-scan sama aja seperti jika kita melonceng sedikit dari arah kiri jadi musuhnya ada di arah kiri kita tapi agak bawah dikit dia itu tidak akan ter-scan juga ya mungkin kita akan lanjut ke karakter kedua disini untuk untuk karakter kedua kita coba yang namanya Gilbarthar Gilbarthar ini adalah karakter tipe defender yang artinya bukan cuma medefense doang dia itu karakter yang mempunyai pasif yang cukup unik dan juga pasif yang sangat-sangat merepotkan untuk para musuh yang dimana mungkin jika kita memakai di Gilbarthar ini dia ini bisa benar-benar full tank siap atau bilang benar-benar full tank karena karena saat kita meluarkan scope yaitu bisa melakukan tameng silnya di depan kita jadi kita ditembak dari depan yaitu mempunyai dua darah dua darah ini ya darahnya ini sebesar 50 tapi ya jika kita armornya merah hehehe armornya merah maka darahnya dia itu adalah 175 sangat tebal sekali karena emang benar-benar dia adalah tipe defender darah dp defender untuk yang banyak kontor-kontor karakter lah ya mungkin disini karakter ini cukup besar yang dimana mungkin kalian bisa melihat jika kali dia jika Gilbarthar ini mengeluarkan hasilnya dia itu akan otomatis berada di persenya dan jika kita aktifkan dia itu di persenya akan aktif jika kita ofkan ya warnanya akan berubah menjadi hitam seperti itu ya mungkin untuk skillnya ya skillnya seperti apa bang skillnya dia ini adalah bubble yang dimana bubble-nya ini sebut ya bisa dibilang bubble ghibi lah ya nah yaitu bisa menempar bubble nah di bubble tersebut kita tidak bisa menemak keluar dan juga tidak bisa ditemak dari luar Nah untuk karakter ghibi ini biasanya dia itu dipakai pas waktu benar-benar battle di tengah arena saat teman kita kenok kita mengeluarkan bubble kita ripip di dalam orang otomatis akan masuk kedalam nah disitulah kita bisa eh hajar musuh tersebut yang masuk ke dalam bubble tapi musuh juga pun akan susah untuk menembak kita dari luar saat tapi musuhnya harus masuk dulu seperti itu jadi pas waktu dia masuk baru kita tembak seperti itu untuk ultimate nya seperti apa bang ultimate nya itu adalah air strike kita akan mencoba mencoba ultimate akselerasi dulu untuk mempercepat ultimate nya itu tuh Hai terkurang hai 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 nah ultinya sudah ready ya Bagaimana Bang jika ultinya ultinya adalah eh bomber yang dimana mungkin bomber ini yang bisa dibilang cukup unik sekali karena kita bisa menempar bomber ini di dalam skillnya Ghibi kita lempar ke musuh jangan ke musuh sih kebawah juga pun bisa nggak usah ke musuh bisa areanya itu bulat tapi kita kalau ada di dalam babanya Ghibi kita tidak akan terkena oleh oke ledakannya tapi kalau jika dia di luar babanya jadi kita akan terkena demiknya juga seperti itu ini tidak berefek kepada tim ya untuk kepada tim cuman terkena efek setunya saja seperti itu ini benar-benar jika kita mengeluarkan babel dan juga melakukan ulti yaitu bisa sekalian mendefense musuh supaya tidak maju saat tamer tip teman kita sendiri Oke kita akan langsung lanjut ke karakter ketiga yang mana karakter ketiga ini cukup unik cukup unik ya yang mana lifeline ini mempunyai bisa dibilang mempunyai skill yang cukup sangat unik karena skill lifeline ini benar-benar berguna untuk support di party yang mungkin untuk skill pasifnya skill pasifnya itu setel gak bisa jelaskan karena skill pasifnya ini di sini berhubungan dengan tim juga untuk skill aktifnya yaitu drone drone ini bisa mengisi darah darah kita seperti yang kita mungkin eh saat kita terkena debek yaitu bakal mengisi darah seperti itu kita akan mengambil dulu ultimate akselerasi untuk mempercepat ulti-ultinya oke ultinya sudah terisi penuh di sini kita akan jelaskan untuk pasifnya lifeline itu yaitu dia itu bisa bertarung sekaligus meripit teman yang dimana mungkin meripit teman itu harus menggunakan karakter tapi di sini untuk si lifeline ini dia itu bisa meripit karakter atau meripit kawan dengan Hai yang bisa dibilang meripit karakter dengan saat bertarung masih terlalu tinggi ya jaringannya anjur bete eh di saat teman kita kenop kita itu bisa meripit dia dengan kita bertarung jadi diripitnya dengan rona disini untuk skillnya yang yang untuk skillnya ini cukup undi skillnya dia itu bisa-bisa mengisi darah kita Ming itu mengisi darah kita ya bisa dibilang eh jika darah kita sudah habis ini bisa dibakai sebagai tim untuk membagai perlindungan untuk mengisi darah kita Bagaimana Bang dengan ultimatenya ultimatenya adalah supply yang dimana mungkin kita mengobarkan ultimate untuk mendapatkan supply tertentu yang bisa dibilang supply ini ada Armor ada eh ada Armor ada seal dan juga ada beberapa attachment-attachment untuk senyata-senyata kita seperti itu nah disini supply sudah turun biasanya untuk di versi PC yang di versi PC itu biasanya ada Armor nya tertentu gitu kalau di sini sini ada Armor juga oke ada Armor juga untuk attachment-attachment nya ada attachment-attachment senyata ada perlengkapan-perlengkapan lainnya itu untuk ultimatenya ini untuk benar-benar untuk meng-support pas waktu kita di tengah pertarungan yang sangat sengit dan attachment kita sudah habis dan juga Armor kita sudah habis ini latihan itu bisa terpakai di pas waktu pertarungan yang sangat sengit bisa melawan 3-2 squad yang ada di lapangan bisa 3-2 squad-4 squad dan juga untuk ultimatenya bisa jadi akan perlindungan untuk dari musuh-musuh musuh-musuh jadi kita bisa berlindung dibalik si car package nya si lifeline ini gitu jadi bagai penahan itu mungkin kita akan langsung lanjut ke karakter berikutnya Oke untuk karakter berikutnya yaitu fightpender fightpender ini karakter yang benar-benar cukup sulit untuk di versi mobile kenapa cukup sulit di versi mobile karena fightpender ini bisa emang bisa lari secepat mungkin dan juga dia itu mempunyai eh apa kalau di versi mobilenya itu mempunyai kekurangan yang bisa dibilang ya seperti ini kalau kita untuk pasifnya ya pasifnya gitu cuman bisa melihat eh apa nanya mempercepat cooldown untuk si scan bekannya dan untuk disini untuk skill aktifnya yang mana skill aktifnya itu adalah grapple gun grapple gun ini bisa dibilang di sini cukup sulit sih untuk memakai grapple gunnya ya kita bisa menggrapple dan kita bisa kabur secara langsung seperti itu jadi tapi fightpender ini kalau di versi PC kalau di versi PC yaitu benar-benar sangat cepat tapi kalau di versi mobile karena versi mobile ini bisa dibilang eh kurang fleksibel nggak ada kurang fleksibel sih yang bisa dibilang agak susah gitu agak kaku gitu menggunakannya jadi benar-benar sangat susah untuk politiknya Bagaimana Bang untuk ultinya dia itu bisa mengeluarkan zip line zip lain ini berguna sekali untuk saat kita kabur dan saat kita menyerang yaitu untuk melakukan content party kepada party lain seperti itu kita akan coba ambil ultimat akselerasinya dulu Oke Ayo kita akan langsung coba untuk grapple gun ini grapple nya ini kita bisa taruh dimana saja sesuai dengan yang bisa dibilang bisa ditaruh sesuai dengan dimana saja ya bisa mengini bisa jauh sekali asal jangan merah seperti itu kalau merah ini tidak bisa kalau merah berarti terlalu jauh kalau merah terlalu jauh 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 atau kalau merah itu tidak bisa itu eh tidak bisa ditempelkan seperti itu Nah kalau bisa seperti merah seperti ini tidak bisa ditempelkan tapi kalau misal seperti ini ini bisa ditempelkan kita temakan berbelajar nya dan Mike hijab lainnya Hai seperti itu ini bisa dipakai untuk kabur bisa dipakai juga untuk menyerang musuh dari jarak jauh seperti itu Nah untuk biasanya untuk pengguna petfender biasanya untuk pengguna petfender ini biasanya seperti ini kita loncat emangkan segeliatannya sangat susah sekali ternyata kita akan coba lagi hai 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 grappling kemana kau Hai prank kemana Nah biasanya seperti ini kalau biasa pengguna petfender biasanya seperti ini hai 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 Allah wabar hai 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 ya biasa pengguna petfender seperti ini biasanya yaitu bisa langsung menggrepel Hai wah di sini masih ada versi bang-bangnya ya ternyata bisa ngebug juga saya woi Oh nyata ngebug juga ya kalau seperti itu ya kalau di PC dia itu sangat semut dan sangat lembut sekali untuk pas waktu dia menggrepeltannya seperti itu itu penggunaan petfender kita akan ganti lagi untuk legend berikutnya kita akan mencoba yaitu karakter Bangalore karakter Bangalore ini bisa dibilang ini karakter yang sering set atau pakai di PC maupun di versi mobile ini karena kenapa karena Bangalore ini sangat fleksibel yang dimana mungkin di saat battle dan juga di saat eh kabur juga sangat enak karena kenapa untuk skill pasifnya Bangalore itu jika dia ditembak maka dia akan mempercepat diri dia selama beberapa detik seperti itu jadi pas waktu ditembak dia tuh bisa langsung mempercepat diri kita sendiri seperti itu dan disini kalau misalnya kita ditembak kita tinggal kabur asap kabur-kabur terus kabur tuh kabur lagi asap lagi terus kabur ya untuk skillnya untuk skill aktifnya bisa dibilang tidak berguna bukan tidak berguna tapi inti untuk benar-benar mengeceh musuh saat kita kabur dan saat mengelindungi parti dari temakan tembakan musuh jadi parti kita bisa kabur untuk si Bangalore ini mempunyai kelemahan tertentu yang dimana mungkin kita sudah bahas karakter pertama yaitu Bloodhound dia itu bisa melihat Bangalore pas waktu melakukan asapnya dengan ultinya si eh apa si Bloodhound itu dia bisa melihat Bangalore yang ada di asap atau melihat parti member kita yang ada di asap seperti itu ya Parti kita ada part member kita dilindungi saat pas waktu di asap itu percuma untuk sip si yang namanya Bloodhound dia bisa melihat musuh bisa melihat asap itu transparan Bagaimana dengan ultinya ultinya sama 11-12 dengan Gibi tapi bedanya untuk ultinya Bangalore ini dia itu area demik yang dimana bisa dibilang bukan area demik si demiknya kotak kalau si Gilbarthar itu demik apa skill demiknya bulat Nah kalau si Bangalore ini dia itu demiknya itu bulat Enggak bulat maksudnya kotak disini kotak ini ultinya dia mengeluarkan ultimate yang gimana mungkin ultimatenya itu happy altery happy altery ini bisa meledak dan demiknya cukup lumayan sangat sakit sekali kita bisa kabur dengan cara ya kita kabur terus kita lempar ulti ke belakang lempar ulti ke belakang kita kabur musuh otomatis tidak akan mengejar seperti itu itu untuk pendipenderan si Bangalore tersebut Bangalore sangat enak untuk dipakai karena dia itu cepat benar-benar cepat untuk dari segi lari dan juga dari segi supportnya seperti itu dan juga untuk ultimatenya ini sangat berguna pas waktu kita melakukan third party party musuh-musuh yang adalah sedang perang kita melemparkan ulti otomatis musuh-musuh yang ada di depan itu akan kocar kacir kabur tanpa jelas seperti itu kita akan langsung-langsung lanjut ke karakter berikutnya yang mana karakter berikutnya yaitu adalah mirage karakter mirage ini karakter bisa dibilang karakter yang cukup bagus ya bisa dibilang enggak karakter ini bisa menipu daya untuk musuhnya yang dimana mungkin karakter ini cukup sangat ngeselin cukup sangat ngeselin juga sih untuk karakter ini jadinya bisa dibilang kalian tahulah ya naruto seperti apa gitu kan ultimatenya cepet ultimatenya cepet skillnya cepet juga sama resein juga Hai untuk pemain pemula kalian bisa pakai si mirage ini karena mirage ini bisa melakukan serangan tanpa terdeteksi bukan maksudnya kalau ada blodhon di percuma aja tapi untuk skillnya dia itu pasti bakal terseken oleh si blodhon maka blodhon itu akan bingung maka akan bingung sebelum itu mana mirage yang asli lagi karena ini bakal terseken semua seperti itu jika kalian melakukan eh skill jika kalian melakukan skill janganlah berlari searah dengan jika kalian harus berbera berlawanan arah dengan dekoi biar si orang atau si musuh tersebut terkecoh untuk menembak dekoi tersebut Nah di saat itulah kalian bisa menyerang musuh seperti itu untuk ultimatenya ultimatenya dipakai pas waktu jarak dekat atau cross-range combat yang dimana ini sangat meresekkan sekali untuk karakter-karakter musuh terutama blodhon sangat mengesalkan sekali karena ini terseken semua saat kita melakukan ulti dia akan melakukan ulti sebanyak-banyaknya musuh akan bingung mana yang asli dan mana yang palsu seperti itu ya kalian kalau jika kalian lincah saat melakukan ulti kalian bisa melakukan berbagai performa gitu loh si karakter karakter beres ini benar-benar karakter yang bisa dibilang cukup meresekkan untuk para separa scanner dan juga untuk musuh sepas waktu atau seperti itu ya mungkin kita akan langsung lanjut saja Oh iya monop ini untuk pasifnya yang mana pasifnya ini saat kita kenop atau saat kita meripip kawan dia itu tidak akan terlihat oleh kita karena saat kita meripip kawan yaitu akan otomatis menghilang kawan-kawan kita menghilang dan kita nyemput menghilang otomatis dia itu bisa melindungi melindungi kawan dari serangan pas waktu kita direpip dan melindungi kita saat saat meripip pas waktu diserang seperti itu untuk pas waktu kenopnya dia itu bisa melakukan dekoy lagi yang dimana mungkin pas waktu kenop dia itu akan bisa menciptakan dekoy dan kita bisa kabur selama beberapa detik atau bisa menjauh dari pertarungan selama beberapa detik untuk kita bisa eh maaf maa melindungi diri kita dari serangan seperti itu Oke karakter berikutnya ini adalah karakter octane octane ini adalah karakter yang sangat cukup merepotkan untuk di PC ya karena dia itu kaburnya sangat cepat sekali untuk ultimate pun sangat cepat sekali ini ini 11 12 sama seperti si pet banner cuman bedanya kalau octane itu berlarinya sangat cepat dan juga dia itu bisa memulihkan HPnya dikit demi sedikit jika tidak menerima damage saat kita melakukan stream atau steam ya yang gimana mungkin dia itu bukan mengkonsumsi sebuah HP tapi dia itu bukan merestore HPnya itu sendiri sampai penuh seperti itu di sampai dari beberapa HP yang apa berapa HP yang dia pakai seperti itu untuk ultimate nya yang mana ultimate nya ini adalah jampet jampet ini cukup berguna sekali untuk dia kabur dan juga cukup berguna sekali untuk membuat teman kita kabur kita tinggal lempar jampet jampetnya ada di depan kita pakai lari mereka akan akan langsung lari cepat-cepatnya sangat cepat-cepat sekali sampai awah gelap kau lari kemana dan kita hasilnya 103 meter untuk harinya seperti itu ya kalian bisa memakai steam lagi untuk lari-lagi giliran untuk lari lagi dari pertarungan kalian bisa menghiling jadi kalian sendiri atau mengisi hasil kalian sendiri seperti itu itu untuk octane ini karakter ini benar-benar bisa menyerang dan juga bisa mundur dengan cepat seperti itu karena si octane ini mempunyai skill yang bisa dibilang sangat cepat untuk steamnya juga cuman berapa detik doang untuk jedanya kita terpakai seperti ini dan dia akan cooldown nya beres dua detik dan kita masih bisa pakai lagi dia akan terus-terusan lari sampai ke ujung dunia udah mau lari kemana gitu ini karakter karakter yang cukup sangat yang menyengkelkan kalau mungkin saya bertemu juga modifi modi eh modifi atau modi handphone ini ya ini karakter benar-benar sangat meresahkan itu untuk dari segi kaburnya Oke mungkin disini kita akan langsung lanjut saja ke karakter berikutnya yaitu karakter ini adalah karakter word-word ini ada tipe karakter yang bisa dibilang tipe siaga sekali yang bisa dibilang kita tahu berikut ini mempunyai pasif yaitu dia itu bisa memberitahu diri dia sendiri diri dia sendiri saat musuh ada di belakang atau saat kita akan ditembak oleh musuh saat kita akan ditembak oleh musuh atau saat ada musuh di belakang saat kita ditembak dia itu akan membisikkan sebuah kata-kata yang dimana mungkin sebuah kata-kata itu mungkin di belakangmu ada musuh atau lari secepat mungkin karena kau kau sedang ditembak seperti itu Mungkin disini untuk skill aktifnya kita akan isi dulu untuk di ultimate nya disini karena ultimatenya itu dengan skill aktifnya itu bisa dibilang nah seperti itu kalian bisa dengar saat ada musuh di belakang kita bisa ternyata bisa ya Hai yang bisa tadi nah barusan bukan seperti seperti itu itu untuk pasifnya seburit benar-benar sangat berguna sekali saat kita kabur dari musuh dan kita bersiaga sedang melakukan Richard apa bisa sil kita saat ada musuh kita akan tahu nah disini eh untuk skillnya yaitu skillnya itu tidak bisa ditembak ya itu tidak bisa ditembak oleh musuh itu tidak bisa ditembak oleh musuh karena kita kabur benar-benar dari dari musuh itu benar-benar tidak tidak terlihat tapi ada yang warna-warna bisa dibilang ada jejak ya jejaknya itu warna-warna biru di belakang wujudnya itu kita bisa dikejar dari musuhnya tapi kita juga bisa bisa dibilang karakter ini susah untuk bermain di dalam-dalam gedung kenapa susah dida main dalam gedung kalau kita misalnya di dalam gedung diurit ini tidak akan bisa menggunakan bisa tidak akan bisa membuka pintu saat melakukan ilnya jadi benar-benar kalau kita di dalam gedung kita akan kabur kalau musuh kita menutup pintu kita tidak akan bisa melakukan apa-apa seperti itu Nah untuk bagaimana untuk ultinya ultinya itu Bersambah 11 12 seperti apa skillnya ya kita skillnya itu ultinya itu bisa menciptakan portal tapi kita jika jika kita ingin melakukan portalnya secara jauh maka kalian bisa melakukan hal seperti ini kita akan coba nah karena kita misal kita akan menyerang musuh di depan ada musuh kita tidak akan terkira kita tidak ingin tertembak juga tapi rekan-rekan kita langsung menyerang secara langsung kita pasang portal nilang Hai Nah kita tidak akan tertembak oleh musuh seperti itu Nah kalian kita bisa melakukan dengan di tengah juga pun bisa ini dia portalnya sebanyak sepanjang 80 meter sebenarnya bisa sampai 100 meter karena seto jarang menggunakan word yang bisa dibilang eh wadah ini karakter yang jarang saya pakai karena enggak terlalu bisa saya pakai seperti itu nah itu pasifnya pasifnya bisa mendengar musuh nah kalian juga bisa melakukan menculik musuh ataupun bisa kabur dari dari musuh tak jadi tim tim kita bisa lebih tim kita bisa kabur dari musuh seperti itu ini untuk portalnya sangat berguna sekali untuk mendukung tim menyerang ataupun mundur seperti itu kita akan coba langsung ke karakter terakhir yaitu yang namanya kaustik kaustik ini adalah GP defender juga sama seperti si Hai eh sama seperti si Gilbartar bedanya kalau si kaustik ini benar-benar meresekannya itu dari gas racunnya ya bedanya dia itu tidak bisa kayak si Gilbartar yang ada hasilnya saat kita melakukan open scope tapi si Hai kaustik ini kita bisa menyimpan gas racun gas racun ini kita bisa simpan dimana saja gitu nah gas itu saat terkena musuh atau saat kita tembak sendiri yaitu akan langsung otomatis aktif gasnya ini sangat menyengkelkan karena kalau di persipisi dia itu bisa bukan setun sih bisa tidak memperlambat air musuh jadi musuh tidak bisa melakukan dengan apa melakukan air dengan cepat jadi musuh terkena slow juga untuk dari gelakangnya dan juga dari segi airnya juga pun terkena slow untuk ultimatenya ini sama seperti skillnya tapi bedanya ultimatenya dilempar jadi gasnya ada di area biasanya kalau bermain dengan kaustik biasanya dia itu pengen mainnya itu udah di dalam rumah karena sangat susah sekali untuk musuh mundur untuk demiknya kita akan coba untuk demik skillnya ya demiknya itu lumayan jadi demiknya itu tidak menghit tidak menghit armornya tapi menghitnya langsung ke darahnya seperti itu itu yang sangat bisa dibilang sangat enak sekali untuk kaustik karena demiknya itu sangat mati dan ngotak untuk skillnya itu bisa langsung kenok musuh juga dalam satu gas saja apalagi kalau kita meluarkan tiga gas dalam dalam kurung waktu bersamaan misalnya kita sedang men-defense dia mau kita melakukan apa apa gasnya itu aktif dalam waktu bersamaan itu benar-benar sangat menjengkelkan seperti itu biasanya konternya itu adalah murid-wurid itu bisa kabur pas waktu gasnya aktif jadi tidak tidak akan termenerima demik seperti itu kita akan coba untuk mempercepatkan timet secara rasanya lagi walaupun cuma tiga persen Hai kejadian Hai nah untuk ultimate nya biasanya di itu ya setelah bilang itu rumah-rumahan yang mana bisa dibilang ini ultinya adalah benar-benar melakukan gas racun kita lempar saja ini sama demiknya biasanya biasanya udah melakukan itu kita melakukan seperti ini demiknya sangat tidak masuk akal untuk si kaustik ini benar-benar eh racunnya benar-benar matikan nah pasifnya itu itu teman kita tidak akan terkena racun kita sendiri seperti itu tapi kalau ada kaustik lain mungkin pasti bakal itu ada terkena racunnya Oke mungkin itu penjelasan dari karakter-karakter yang ada di genit apa di gengin teklah gitu kan yang ada di Apex Legends mobile ini mungkin saya tahu ijim pembentukan terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini sampai akhir jika kalian suka dengan video ini silakan di like jika ada pertanyaan silahkan teruskan di kolom komentar mau pertanyaan atesmen ataupun senyata yang enak tuliskan saja di kolom komentar mungkin setelah itu terima kasih selamat menikmati untuk semua yang telah mampir di video kali ini saya setel ini memiliki terima kasih salam hai 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 hai